Terima kasih telah menonton! 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 Udah, ini oh apapun. Redmi-nya satu, mana yang rekomen lagi ya? Semuanya ya. Semuanya, oke. Mau honey, mau honey atau yang black pepper ya? Mau yang black pepper. Iya, black pepper. Ini tungkunya juga dari Taiwan ya? Beneran? Beneran? Wah, ini tungkunya juga dari Taiwan ini. Pake arang aja ya? Iya, pake arang. Lagi ngantri. Ngantri jemput dan goreng. Cik Lina. Wah, kita nowasin tuh собственно. Assalamualaikum. Pemeh, fibre,ria! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita mau coba power buff power buff di atasnya ini gula yang di touch jadi akhirnya berbentuk karamel kita coba ya mari makan di atasnya ada crispy nya karena gula yang di atas itu berbentuk karamel jadi crispy crispy di dalamnya ini lumer sekarang kita lihat isian dalamnya ya jadi ada sensasi crispy nya dari roti nya kemudian lumer dari isiannya oh mantap kali ini ini roti nya mirip-mirip kue sus ya jadi isiannya itu seperti kue sus juga tapi bedanya ini di di touch aja kemudian ini juga lebih besar bentuknya kalau kue sus kan agak standar lebih kecil tapi ini lebih besar roti nya enak isiannya enak oh mantap banget sekarang kita coba wo ai pau artinya saya suka bak pau bukan wo ai ni ya mari kita coba ini rasa apa ya ini ada wijen di atas kita buka ya misalnya red bean ini oh iya wow ini red bean isiannya gak pelit ya sekarang kita coba ya biasanya kan bapau direbus ini dipanggang ini autentic Taiwan katanya hmm hmm enak red bean nya gak terlalu manis roti yang luarnya itu hmm apa ya lempuk ya lembut hmm enak jadi ada wijen hitam nya ini ada rasa peltai juga kemudian red bean nya ada rasa manisnya itu rasanya bener-bener balance ya hmm mantap wow wow ini ini rasanya dagingnya itu gak pelit ya isinya banyak wow kita coba ini yang rasa black pepper ada sayur nya juga kita coba ya hmm 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 banyak terasa black pepper nya terasa berus-berus sedikit tapi enak hmm jadi kamu jelasin tadi panggangannya itu dibawa dari Taiwan juga katanya sekarang kita coba cempedaknya cempedaknya di goreng tadi gila lebar-lebar sekarang kita coba cempedaknya ya mari makan mari makan hmm kalau manca medan nya alem banget kalau rasanya manis gurih enak di luarnya itu crispy ini nengar enak hmm pantas tadi ngantri ya cempedaknya ini memang luar biasa enak aroma cempedaknya yang lebih keluar ya jadi berbeda dengan kita makan pisang kalau makan pisang kan aromanya biasa kalau cempedaknya aromanya betul-betul betul-betul keluar ya wangi banget hmm cempedaknya wangi wangi parung kemudian cempedaknya itu manis di luarnya crispy manis enak 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 sia-sia ngantri gila minuman kita hari ini adalah es cincau biasa cincau itu warnanya hitam sekarang warnanya hijau dan yang kedua biasanya kan pakai santan yang ini pakai susu mari kita coba kita aduk-aduk dulu manisnya juga menyegarkan oke ini makanan baru namanya thai lecker ini isinya apa nih ini abon ya coba lihat coba lihat tipis mari makan dan yang kedua ini dan yang kedua ini ranya banget rasanya kayak biskuit ya yang makanya makanya ini toppingnya abon abonnya juga enak tetap banyak yang original sekarang saya coba yang original originalnya udah enak crispy ada rasa gurih-gurihnya ya jadi manis gurih pokoknya balance deh rasanya enak banget dan harus coba selamat menikmati